halo 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Adila 11 di YouTube channel saya hari ini saya akan atau kali ini saya akan unboxing lagi ya jadi ini saya mengulang atau membantu teman sih sebenarnya hanya untuk men-unboxing paketannya yang datang ya karena dia beli barang yaitu Samsung Galaxy Note 10 plus yang 5 12 GB tapi ternyata si handphonenya itu ada masalah di layarnya ya Oke seperti apa detail masalah atau minus Samsung Galaxy Note 10 plus ini selamat menonton Cikido Oke teman-teman jadi untuk unboxing kali ini saya mungkin sedih agak tadi saya sensor ya dari pas awal karena ada privasi atau ada kontak jadi kita harus tutup takutnya ada maksudnya ada yang masih dirugikan untuk kontak takutnya ada maada itu ada yang nggak menginginkan seperti itu untuk ditampilkan di desa sensor Oke jadi ini adalah unboxing Samsung Galaxy Note 10 plus 512 yang layarnya kena pliker gitu jadi macam greenish gitu cuman enggak enggak biru gitu itu ini untuk layarnya Oke jadi video ini saya mengisi suara aja karena pas mengambil gambar atau mengambil video ini tidak saya sertakan untuk suaranya Oke kita langsung aja cek detail jadi untuk Samsung Galaxy Note 10 plus ini resmi sein terus penyimpanan 512 GB nya dan teman saya dapat diangkat 7,1 juta ya atau 7,7 juta seratus ribu seperti itu awalnya sih ya berpikiran positif aja karena harga segitu memang sebenarnya murah ya tapi ternyata hal yang tidak diinginkan itu terjadi setelah kita unboxing seperti itu Oke di sini untuk kelengkapan sih standar aja masih ada semua ya di sini ada buku panduan terus kotak penyimpanan buku-buku gitu dan ini adalah unit handphone nya kita taruh dulu kita akan cek dulu untuk kelengkapannya dan disini untuk kelengkapannya masih full set original ya di sini untuk adapter charger juga original set lihat di sini ya terus disini cadangan bat atau karetnya karet earbud ear headset maksudnya earphone ya di sini untuk AKG nya original juga jadi saya di sini mungkin kalau nanti dibutuhkan untuk barang bukti karena udah masuk pusat resolusi di Tokopedia atau pusat bantuan pusat komplain maksudnya dan barang login di retur juga ke penjualnya gitu karena kemarin langsung diajukan retur karena barang tidak sesuai seperti ini oke dan untuk earphone AKG disini original ini adalah cadangan jarum S Pen ya sama vincetnya juga masih lengkap tuh kan masih lengkap semua ya oke ini adalah fin ejector nya dan ini adalah kabel C2C jadi untuk aksesoris Samsung Galaxy Note 10 plus ini original semua ya yang saya dapat maksudnya yang dapat dari yang saya cek ini maksudnya yang teman saya dapat itu original semua dan kita cek untuk fisiknya dulu ya untuk handphonenya oke jadi untuk handphonenya disini masih mulus banget sih ya masih saya bilang kalau fisiknya tuh 99% sih ya 98 99% disini saya coba bersihkan untuk layarnya juga masih mulus banget tidak ada goresan ya kalau dari fisiknya kita tidak ada komplain sih sebenarnya kemarin teman saya nggak ada komplain juga ya karena saya juga bantu temen setiap dia dapat barang dari Tokopedia selalu saya bantu untuk unboxingnya untuk barang bukti kalau ada apapun yang terjadi gitu kalau tidak sesuai jadi bisa repon dan ada barang bukti kalau handphone ini memang sesuai yang saya unboxing atau saya rekod atau di yang saya videokan maksudnya oke disini untuk fisik bezeles disini masih mulus banget jadi serius untuk handphone ini untuk fisiknya tidak ada kendala semuanya masih oke semua sih ya jadi depan belakang pinggir kanan kiri atas semuanya masih oke kalau untuk fisik ya jadi yang jadi acuan handphone ini saya repon yaitu layarnya flicker jadi kita akan nyalakan ya oke saatnya kita hidupkan handphonenya ya jadi kita detailkan dulu sebelum nyalakan handphonenya kita akan detailkan dulu fisiknya jadi handphone ini emang bener-bener mulus banget sih ya jadi ceritanya kemarin teman saya itu ya gitu sekarang ikut sama saya pengen nyari handphone pas harus nemu harga segitu mungkin masuk akal sih sebenarnya seharga 7 juta tapi ya standar sih masih termasuk murah tapi ternyata memang barangnya tidak sesuai kasihan juga sih sebenarnya ya kalau dapat barang seperti ini tapi Alhamdulillah si bayar emasnya si usi selernya nerima barang untuk direpon ya jadi masih ada etikat baik untuk penyelesaiannya gitu walaupun terkendala komunikasi sebelumnya karena agak sedikit calon respon sama mengaku handphonenya awalnya baik-baik saja gitu pas dikirim oke ini lagi registrasi kita persingkat dulu aja ya Oke jadi ini udah udah masuk ya ke menu awal dari Samsung Galaxy Note 10 plus nya ya bisa dilihat di sini untuk layarnya agak aneh kan jadi dia udah dan masuk ke menu pengaturan di sini untuk cek sistem di sini udah lihat warna hijau masih tampil seperti hijau seperti biasa ya masih mending gitu kan kelihatan hijau tapi kalau di biru nah ini harusnya biru tapi udah nggak bisa biru gitu jadi ini enak murni kalau menurut saya sih penyakit itu clicker gitu karena ini bisa lihat-lihat ya kalau putih masih kelihatan putih gitu tapi kalau posisi hijau merah sama biru tuh udah jadi warna pinggir dan disini untuk kameranya lucu ya kan kameranya jadi kayak kris-kris gitu kalau zaman dulu kan ada foto-foto ada krisenya gini kayak gitu gitu jadi hasilnya seperti itu jadi kalau menurut saya dari kesimpulan permasalahan handphone ini memang ada di LCD LCD nya udah kena flicker tapi kalau untuk sistem lainnya semuanya kalau saya coba di tes dari sini semuanya masih oke sih ya jadi handphone ini memang ada masalah di LCD nya mungkin minta ganti seperti itu dan saya udah cek semuanya emang ya ini ini kayaknya sih 90% itu LCD bermasalahannya jadi Bika bisa menampilkan normalnya LCD pada umumnya Samsung Galaxy Note 10 ya dan saya udah bandingkan hasil fotonya saya foto pakai HP ini dan saya pindahkan ke handphone lain itu hasil kameranya normal jadi ini memang dari tampilan LCD nya yang menampilkan jadi tidak bagus gitu jadi tidak jadi tidak setidak sebiasanya handphone gambarnya jadi kayak krisse gitu kayak kontras tinggi gitu nah seperti itu jadi gambarnya jadi kurang jelas jadi kayak kusem gitu ya kalau teman-teman yang udah ngalamin seperti ini udah tahu lah paham ini masalahnya pasti di LCD seperti itu oke nah hasil kamera depannya kayak gitu jadi dia tampilnya ya kayak krisse foto-foto era 90-an ya udah ada zaman krisse ya jadi sedikit heran juga sih sebenarnya awalnya tapi di lelah ya bisa balik akhirnya bisa repon ke penjualnya kemarin ya hari sehari Jumat Jumat sore karena masuknya Jumat sore ini saya bantu proses temennya suruh ajukan komplain dan udah di kembalikan ke penjual di Jakarta seperti itu jadi buat teman-teman sedikit lebih hati-hati kalau dapat harus lebih hati-hati lagi karena sekarang banyak penjual yang ingin melempar barang bermasalah dan tidak mengakui bahwa barang itu bermasalah seperti itu jadi harus lebih hati-hati kalau beli online ya apalagi udah kena transaksi big tip yang nggak jelas dari seorang penipu gitu jadi harus lebih hati-hati oke jadi videonya saya kayaknya udah jelas ya jadi saya nih handphonenya udah nggak beres jadi saya langsung ajukan repon dan sekarang lagi proses pengiriman ke penjual ya oke teman-teman yang nyari saya ready Samsung Galaxy Note 10 plus ya ini yang normal sih yang saya tawarkan Note 10 plus sama Note 20 ya masih ready dan untuk earphone AKG tipe C juga masih ready dan charger Note 9 S9 masih ready ya oke jadi videonya saya cukupkan sekian aja kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dalam pengantaran atau mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 terima kasih